Halo semua, balik lagi sama gue Lain Oke, kita lanjut God is the resurrection-nya Eee, yap Sekarang gue udah nyelesain misi pertama yang gampang banget itu ya Sekarang kemana ini? Sekarang kemana? Kayaknya gue mau nanya si Kota dulu deh ya Oke, I don't know why, but I was so nervous Kayaknya gue enggak deh, soalnya gampang banget itu misi pertamanya ya I was thought that if I ever panic, I should just pause and rating my plan Dia panik pas bertarung Oh my God, and if it's really scary misi come back Yap, dia curhat soal battle pertamanya ya Oke, kita tanya si Gina I hear you win that misi with Lindo, you are very lucky, you know Yap, gue beruntung ya, soalnya gue pertama kali itu langsung sama barengan yang terkuat itu, si Lindo ya Nobody hear now how to survive better than Lindo Yap, semua mengakui kekuatan si Lindo Stick close to him and you will stay alive Eee, tapi gue harus mandiri itu ya Eee, I'm sure you have questions since you are still new here About avatar card Apa ini avatar card? Business card is record data like your status, battle status Oke, you can see what kind of argami they defeated Or how fast they defeated and like Maksudnya Eee, kalau emotion Emotion are necessity if you want to get along with others and get used to living here Kayaknya berhubungan dengan komunikasi ya Komunikasi dengan yang karakter-karakter lain mungkin You can perform gesture too Oh, ini Oh, emotion ini Gesture ya Oke No, fine Eee, yap Sekarang kita kemana ini Kesini mungkin Hello How did missing go the god arc? Dia yang bikin god arcnya ya I still haven't got the hang of it It was a no-brainer Oh, no Kayaknya kalau god arc tuh gimana yang pakenya deh ya Well, I guess don't blame you But you better get used to it soon as possible Oke Did Gen tell you the good news? Gen? This is the weapon The charge spear, bullshammer, and variant side Ini tuh bisa diganti-ganti senjatanya Perasaan kalau di god iterative anime-nya tuh Mereka nggak bisa ngeganti senjata deh Nggak bisa asal-asalan ganti god arc-nya ya Atau ini cuma varian si god arc-nya doang Oke The part near open branch Gue harus nanya ke si Gen Kayaknya ya Oke Sekarang gue mungkin harus nyari si Gen Oh, ini ada Lindow Ada Tatsumi Ada Tsubaki Hibari Cleaner Oh, kenapa ada cleaner disitu? Ada boy Ada shopkeeper Oke Kita tanya Lindow dulu Hibari Kayaknya nggak rada-rada penting ya Hibari So, how about that? Kita tanya Tsubaki Hard work already, I see something matter Gue harus minta advice ya Pendapat ya About teamwork strategy, how to use weapon and shield Kayaknya gue nanya tutorialnya lagi ya Sekarang kita ke shopkeeper Ada apa aja disini, buy item Gue udah punya restore pill Oh my god, banyak banget ini Banyak banget ini Outfit Kita lihat Gue pake ini sekarang Green Gimana cara ngeliatnya ini? Nggak bisa dilihat kah? Oh, shit man Kayaknya nggak bisa dilihat ya Sekarang kita langsung ke Gen Gen? Gen? Gimana ya? Gen tuh Pesan Gen tuh disini Atau kita langsung misi lagi gitu Kita coba langsung misi lagi nggak? Join mission with Sakuya Oke Sekarang gue misi sama Sakuya Standard mission Difficulty 1 Dan Corrupt Cocoon Clientnya window Eh, si Lindow Window Mana sama Sakuya? Cowboy Gue milih yang mana dulu ini? Cowboy dulu kah? Kayaknya keren ini Cowboy ya Oke Kita coba Cowboy aja ya Confirm Dan Recruit Recruit Gue ini Nge-recruit siapa ini? Alt, Alt Oh, oke Ada lane Alisa Oh my god Gue maunya Ini Lindow kenapa bukan Alt Beda gitu? Apakah beda? Gue pengen Sakuya Terus disini Alisa Terus disini Mana lagi ya? Kanon Oke Confirm Yes Sekarang kemana? Oh iya Langsung ke sininya ya Oke Deploy Kita lihat ini Partinya kayak gimana ya Dan ini misi Cowboy Oh my god Lihat ini Oh my god Empat orang cewek ini Keren-keren ini Dan Cuman Fajra Oh shit man Lawan Fajra gue sekarang Oh my god Ini baju gue paling aneh ini Baju gue paling aneh ini Dan sekarang gue lawan Fajra kah? Fajra Oh shit man Oke Kita ke kanan dulu Disitu ada yang bersinar-sinar Apa itu? Pick item Eh ya Holy water Oh my god Oh oke Gue ini udah Ngelihat si Kontrolnya Sedikit-sedikit Kalo Shift plus Mukul itu Bakal beda ya Shift plus apa E juga itu bakal beda Oh my god Sekarang gue harus lawan ini nih Oh shit ini Gede banget Ini Fajra kah ini Oke Gue langsung lawan ya Oh hello Shift langsung Wow Tuh kan Tuh kan Gue nge-skill itu Holy shit Oh my god Lebih enak Yang tipe rank ya Mana sih Alisa Alisa kan tipe Mele juga ini Dan gue sekarang bingung Ini kameranya Sensitivity-nya Gede banget ini ya Oh shit man Oh my god Ini lari apa nih Gue gak tau ini Kenapa gue juga jadi Tipe tembakan ini Oh shit Nge-charge Tadi shift plus Klik kanan Biasa ya Oke Kalo misalnya Klik Kanan Oh my god Gue bingung ini Oh my god Kenapa dia ngarah Kesini Come on Oh itu milih Baletnya Gue hampir mokat ini Gue gak tau ini Si Fajranya Ini Fajra bukan Dia elemen apa ini Dan gue sekarang Tipe Tipe pedang lagi Oh nge-ganti deng Nge-ganti apaan Not enough Efe Oh what the hell Kenapa ini Oh gue gak punya Bullet Terus nge-ganti Oh disini ya Dan kenapa dia nya diem Apakah ini bug Wow Holy shit Dan Dan gue gak tau Ini Ini Nge-heal yang mana Item Tub Oh oke Item ini Tub Dan si musuhnya Ngarah ke gue Terus ini Oh my god Eee Comment Ngapain Ngapain lagi itu gue Wow Amatiran banget ini Holy shit Kau tipe melee ini Pasti bakal susah banget Pasti bakal susah banget Kau misalnya amatir kayak gue ini Oh my god gak kena Oh shit Final second What Dan ini heal nya Dan gue ada pelurunya lagi nih Si bullet nya ada lagi Dan gue bisa Spawn ini Return in Apa Barik lagi Ke stage Awal Atau gimana ini Oh my god Return Dan gue hidup lagi Oh my god Oh my god Oh my god Oh parah ini Parah ini misi koboy ya Parah banget ini Gue gak tau ini Holy shit Ada itu Kayaknya ini misi Terlalu susah kali ya Beneran Ini misi terlalu susah ini Buat level awal-awal Kalau gue Ini eh Item Restore pill Oke Use apa Use Gue restore pill Ah itu dia healing Itu dia healing Kalau guard ini apa Come on Revive team bullet Oh my god Gue gak ngerti ini Oh shit man Dan gue gak tau ini si darah aragaminya mana Darah aragaminya mana ini Apa yang di kanan biru gitu Ini gak keliatan loh si darah aragaminya Oh shit Dia ngapain Dia ngapain No 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 Dan disitu ada item itu Merah-merah Eh Bersinar-sinar disitu Itu Sakuya Alisa Sama Cannon Lumayan kuat ya Oh my god Cuman gue doang yang mau cut Ini Wow Wow Shit man Oh menang ini ya Oh oke Gue mau cut 2 kali Tapi ini menang ya Gue menang ini Oh my god Mereka Tiga-tiganya kuat banget Dan sekarang Restore pill Oh my god Gue ini malu banget ya Amatilan banget ini Stone grenade Restore ball Ini apa ini Wow 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 Itu gede banget ngehealnya Oke Gue harus Ini soalnya gue belum nyoba ya Si item-itemnya Ini tab Ini restore post Snare Trap Wow Dan disitu ada Hello Langsung mau cut Iyap Dia langsung mati Dan disitu Masih ada Oh shit man Target eliminated Excellent Iyap Tiga orang ini Kuat banget Hello Come on Gue gak bisa ngeliat Ini si darah Si darah ininya ya Argaminya ya Oke Gue gak tau itu OP nambahinnya gimana OP yang nambahin gimana Cuman Oh cepet banget Abisnya itu OP Oh my god Dan itu Oh Masih yang kecil-kecil ya Semoga gak ada Pajra lagi ini Berarti gue salah tadi ya Gue langsung Melawan bossnya tadi Oh my god Thank you Ini tiga orang ini Kuat-kuat ini Apa harus nge-explore Explore dulu Kayaknya disini banyak banget Item-itemnya ya Kayaknya sebelum ngelawan Itu tuh harus nge-explore dulu deh Sebelum ngelawan Semua Aragami yang di stage ini Oke Mission clear Gue bisa ambil ini gak Keambil gak tuh Wow A-A Iyap Karena gue mati tadi dua kali Ngenalin karakternya Beneran susah ini Itu Email apa itu Kayaknya ada mail disitu Terus ngambil emailnya gimana Oke Sekerang Status check ini apa Di lane Hope Recruit Maksudnya hope Terus disini ada avatar card Kita liat-liat dulu User interface-nya ya Gue pake knife ini Wow Gue pake knife ini Oke Ini keren juga ya Karakternya Terus ada standar buckler Buckler Type 50 auto gun Ini formal Gak bisa diganti gitu Si ininya Si apa namanya Bajunya ya Organize inventory Gue punya restore ball Restore post Kayaknya ini Cukup deh Cukup ya Terus ini ada organize Ballet Slot 1 Slot 2 Normal Normal Ini spark Tapi gue Cara ngeliat Elemen si aragaminya Gimana itu Si aragaminya itu Lemah ke elemen apaan ya Oke Sekarang kita tanya Ke Subaki No Dia ngasih Kayak ngasih tutorial Terus itu ya Kayaknya kita ambil Misinya ya Kita ambil misinya Gue pengen nyangsa Masih lindau sekarang Oke Standar mission Difficulty Dan ini Corrupt Cocoon Yap Ini Sakuya Dan ini Cuma bisa Bertiga Eh berdua Cuma sama Sakuya doang ini Kayaknya ini Misi utamanya deh ya Kayaknya ini Misi utamanya Oke langsung Confirm aja Ini misi utama ya Oh my god Gue pengen cepet-cepet Ganti outfit ini Oke Nice to meet you Tuh Yap Gue ini Sekarang Gugup banget Nervous banget ini Soalnya tadi Pas lawan Gila-gilaan itu Oke Dia long rank Dan gue Gue tipe mele Oh ada musiknya ini Oh oke If you get too far I can cover you Stay within my line of sight And my god arc Efektif rank Oke Oh my god Sekarang mulai strategi ya Tadi pas pertandingan pertama Pas pertarungan pertama Tadi gak ada strategi Sama sekali tuh Kenapa ada angin puyuh disitu Oke Disini Ini tempat yang sama kayak tadi ya Kenapa tempatnya sama kayak yang tadi Molly Gue dapet Molly itu Yap ini sama kayak yang tadi Ada item disini Dan disitu ada Oh hello Apa itu Oh my god Apa itu Wow Oh dikirain si monster yang nembak Oke kayaknya gue ngambil Ini dulu aja deh Yap Gue pick up ini Dan What the hell Apa ini Kokun Oh ini kokunnya ya Yap Jadi mereka belum Belum metamorfosis mungkin Jadi si Argami benernya Oke Ini misi gampang banget Dan Kayaknya tadi gue Yang koboi itu salah Salah itu misi ya Gue langsung lawan Fajra tadi Oh my god Dia juga bisa nembak Oke Oh Oh Oke Holy shit Udah lagi ini Oh my god Tadi Shift klik kanan Dia ngeluarin monsternya ya Shift klik kanan Oh my god Itu Kayaknya itu damage nya gede banget Dan disini Kita masih bisa Nge-explore Explore Kayaknya banyak banget itemnya ya Gue takutnya kalo misalnya Jatoh ke bawah itu Malah mau cut Oke 12 10 Semoga bisa Come on Itu energy gue yang warna putih Yap Weak tool Steel Oke Thank you Sakuya Thank you Mission clear Dan sekarang SSS Gila aja kalo misalnya Ranking nya di bawah ya Kok misalnya gue Misi yang kayak tadi Oke Ah ini siapa ini Karel Speak out to the devil My young New Tipe Special power Ini karakter Nggak ada di anime ya Kita tanya ke kota lagi Damn Dan treating me like a kid Kenapa dia Dia dibully kah Dan disini ada banyak orang Shun If I think the enemy Is a right job Ah Dia tipe Rambo ini Dia tipe Rambo ya Oh sekarang Cleanernya pindah ke atas Dan si Tatsumi masih disini Subaki Masih tetep Nyuguhin tutorial Sekarang kita ke Hibari Couldn't press you enough She was just here I wonder if she resting In her room Apakah gue bisa menemui Sakuya sekarang Kita ke elevator Mungkin itu Veteran section ya Disini Soma Sakuya Aha Lah Katanya tadi dia Istirahat di room ya Tapi nggak ada disini Apa ini mulai dari sekarang Langsung misi terus-terusan gitu Yap Kita tanya ke Hibari Oh ini standar mission sekarang Difficulty 1 Turial 1 2 Fallen Angel Egg Wow High crisis area Fenrir Oh ada area-areanya Fenrir Maksudnya Dan Kayaknya ini susah deh Gue Nge-recruit lagi Gue pake si Lindau Yang rada-rada kuat sekarang Gue pake Sakuya Dan gue pake Alisa Oke Confirm dan Yes Langsung deploy Missionnya Oke Ini tempat pertama Yang gue sama si Lindau itu ya Yap Terus disitu ada merah-merah Kayaknya disitu ada Aragaminya ya Oke Gue langsung pake ini Kayaknya gue pertama pake Tipe ini dulu deh Oh my god Apa itu Dan gak kena Gimana cara ngekernya Cara ngekernya gimana ini Kenapa gak kena ini What Apa karena gue bawa Lindau gitu Ih terlalu gampang ini misi Beda banget sama yang koboy ya Kalo gini ya Kita langsungin aja misi selanjutnya ini Kita bisa nge-explore dulu disini ya Oh shit Oke Ini lumayan luas tempatnya Dan disitu ada A Kayaknya gak akan keburu deh Oh my god Gak keburu Yap kita next Sekarang gue Dapet lagi SSS ya Data has been safe Oke Kalo gini caranya Kita langsung aja Menuju quest selanjutnya Mungkin itu lebih susah sedikit Mungkin ya Ini standar mission Difficulty 1 Dan Gak ada lagi quest What the hell Dan ini gak ada lagi quest Kenapa ini Gue harus nanya-nanya dulu ke orang kali ya Ada Kehibari lagi Atau ini ada extra mission mungkin Ini extra mission ya Can only be play after advancing the mind storyline Oh ini dia Predator pack 1 Wow If you see enhanced portion The mission info Then list effect Guaranteed Maksudnya Tapi ini gak Gue gak bisa nge-click Nge-click ini Si extra mission ya Kalo predator pack 2 Ini juga gak bisa Wow Kayaknya ini gue harus nanya-nanya dulu ke orang ya Tapi ya Inilah gameplay God Eater Resurrection yang kedua ini Wow Tadi pas pertama Kayaknya gue salah pilih quest itu Gue langsung lawan Fajra itu Dan susahnya minta ampun Susahnya minta ampun Karena gue belum bisa Ngendaliin Bener si karakternya ini ya Susah banget ini Sensitivity nya Tinggi banget Si mouse nya Dan juga Si apa tadi Yang peluruhnya gitu Gue belum ngerti itu Sistem Gimana caranya buat Menuhin lagi POD DOP tadi ya Buat nembak-nembak si musuhnya tuh Tapi ya mungkin Sejalan dengan waktu Gue bakal ngerti Oke Jika kalian suka dengan videonya Silahkan like Kalo kalian suka dengan channel ini Silahkan subscribe Jangan lupa untuk komen dan share Terima kasih dan sampai jumpa Bye bye